Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, dikatakan Kyrie Jamaluddin mendakwa Anwar Jetick pemahaman isu berkaitan dengan vaksin COVID-19. Dengan itu, mari kita lanjut berita seterusnya. 21 hari bulan Mei 2021. Datu Sri Anwar Ibrahim diingatkan supaya tidak membuat tuduhan sembarangan pemerolehan vaksin untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Kyrie Jamaluddin berkata, sikap ketua pembangkang melemparkan tuduhan terhadapnya. Dan kerajaan adalah bukti Presiden PKR itu cetek pemahaman dalam isu berkaitan. Menjawab dakwaan Anwar dalam videonya mengenai harga vaksin dan tindakan kerajaan yang kononnya cuba mengawal tanpa memberi peluang kepada swasta membelinya. Kyrie berkata, perkara itu sudah dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara mengenai kontrak serta putiran pembelian vaksin. Sila berikan komen Anda. Ketanya lagi harganya juga wajah dan berpatutan dan sekiranya Anwar ada berhubung dengan rakannya di China dengan maklumat tertentu. Maka boleh kirimkan kepada jawatan kuasa jeminan ekses vaksin untuk kita sakan betul atau tidak. Tambahnya lagi justru, saya agak keliru di sini dengan Anwar yang mempersoalkan harga vaksin. Sebab segalanya telah dibentangkan begitu juga harganya kepada PSD. Hari ini setelah menjemput Anda, Anwar datang ke taklimat PIK untuk semua MP ahli parlimen di mana soalan-soalan terperinci ditanyam. Tapi Anwar tak datang dan hari ini buat video tular dan lempar tuduhan tak berasa serta palsu. Katanya ini jelas kecetekan pemahaman Datu Sri Anwar katanya dalam video khas menjawab dakwaan terhadapnya malam tadi. Kairi juga menjelaskan sektor swasta sudah mula berbincang dengan Kementerian Pedagangan Antarabangsa dan Industri Miti untuk bekerjasama dalam usaha pemberian vaksin. Menurut ahli parlimen rembau itu apabila kerajaan memulakan vaksinasi, fasa ketiga untuk rakyat keseluruhan. Vaksinasi ini akan turut dibuka kepada pihak swasta dan ia akan dipercepatkan dengan kerjasama syarikat-syarikat besar yang akan terlibat. Sudah berada dalam rencana kita katanya tapi sebelum itu kita nak selesaikan dulu vaksinasi untuk warga emas dan golongan OKU. Dan pada Jun nanti kadar vaksin akan meningkat mempercepatkan pemberian katanya. Jadi saudara-saudara ini adalah kenyataan terkini daripada Khairi Jamaluddin berkaitan dengan kononnya tuduhan yang dilemparkan oleh Ketua Pemangkak Anwar Ibrahim terhadapnya dan juga kepada kerajaan. Jadi pikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Terima kasih kerana menonton!